Mantan Kepala Mossad, Tamir Pardo memberikan kritik pedas kepada Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, Sabtu 22 Juni 2024. Ia menyebut, Netanyahu hanya membawa Israel menuju bencana, menggambarkan lamanya perang di jalur Gaza. Ia pun menilai, Netanyahu hanya mementingkan kekuasaannya terus bertahan. Netanyahu tidak memiliki strategi atau visi masa depan, dan yang ia pedulikan hanyalah tetap berkuasa, kata Pardo. Menyerukan, people power, Pardo meminta rakyat Israel untuk turun ke jalan, demo untuk menggulingkan Netanyahu dari pemerintahan. Ada pun, Senada dengan kritikan itu, seruan menggulingkan Netanyahu kian menggema. Seruan pemilu dini di Israel juga semakin mencuat, karena pemerintahan sayap kanan di sana tampak berada di ambang kehancuran. Puluhan ribu keluarga para tawanan Israel menggelar demo besar di jalanan kota, menuntut Benyamin Netanyahu segera digulingkan dari kursi Perdana Menteri. Organisasi protes anti-pemerintah Hofsi Israel memperkirakan lebih dari 150 ribu orang menghadiri demonstrasi tersebut, dan menyebutnya sebagai demonstrasi terbesar sejak Perang Gaza dimulai. Sambil meneriakan slogan-slogan menentang pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, masyarakat dan keluarga tawanan yang ditahan di jalur Gaza mengibarkan bendera Israel menuntut pemilihan umum dini untuk menggantikan posisi Netanyahu. Tidak ada kesepakatan dengan perlawanan di Gaza yang dapat dicapai tanpa menggulingkan Netanyahu, tegas keluarga tawanan Israel dikutip dari Al-Mayadeen. Demo besar ini tak hanya terjadi di Tel Afif, puluhan warga di sejumlah kota Israel juga menggelar protes serupa setiap minggu selama 9 bulan terakhir, tepatnya setelah perang di Gaza pecah pada 7 Oktober tahun lalu. Keluarga Sandera bahkan turut mengadakan konferensi pers bersama di dekat Kementerian Pertahanan di kawasan Kirya, Tel Afif Pusat. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes karena Netanyahu gagal merampungkan gencatan senjata dengan Hamas sehingga para tawanan yang berada di Gaza tidak bisa dipulangkan sesegera mungkin. Darah para tawanan ada di tangan Netanyahu. Ia bertanggung jawab penuh atas kehidupan anggota keluarga tawanan yang ditahan di jalur Gaza oleh perlawanan Palestina, Ujar keluarga tawanan Israel. Terima kasih telah menonton!